Bu, serius ibu, ibu ngambil uang sogo misal 300 ribu, ya, lalu ibu makan, 40 hari ke depan setelah makan uang haram itu, jangan ibu mati, kalau ibu mati maka ibu mati dalam keadaan kafir, kenapa ada barang sogo dalam perutnya? Sia-sia bermajalis taklim 30 tahun, sia-sia mengaji selama 10 tahun, kalau ibu mau di sogo, bisa? Ayo, mari ciptakan balik papan, pil calik bersih dari sogo, bisa? Bisa? Bu, jangan ibu, ibu tidak usah cemas soal perut, Allah yang ngatur rezekinya ibu, ibu ambil 300 ribu, berapa kali makan habis, dosanya dibawa sampai mati Dan demi Allah, tidak ada orang mati kelaparan di balik papan, kenapa Allah yang jamin rezekinya ibu? Percaya? Mana buktinya? Saya kasih contoh, saya kasih contoh, itu perut Allah yang ngatur, rejeki makan Allah yang ngatur, mana buktinya? Cicak Tahu cicak? Tahu Apa dia makan cicak ibu? Nyamuk Masuk akal enggak? Enggak Satu terbang, satu di dinding, mana bisa ketemu? Di dinding cicak Tak boleh 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 Tapi lagu saya waktu kecil apa dia bilang? Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk Hap Nyamuk yang datang, lagu tidak bilang cicak lompat ke nyamuk Jadi jangan sogo, ibu ya Ya Ibu datang pengajian-pengajian, kalau ada caleg yang undang, datang dengan niat dapat ilmu, bukan karena dapat jilbab Kalau ibu niat dapat ilmu, di akhirat kelak, Allah cari, mana ibu yang datang karena pengajian mau dapat ilmu, ini hadiah dari kamu Saya kasih kau hadiah surga, tapi mereka yang datang karena ngejar seragam, ngejar sembako, ngejar jilbab, dia akan berkata kepada Allah, ya Allah, mana pahalaku pengajian Allah berfirman, kau dulu pergi pengajian, kau mau kau dapat jilbab, kau sudah dapat, mi, enggak ada kau dapat, sekarang cilaka Masih bau kau, jelas Nah, berikutnya Lalu Nabi berkata, masalahnya, nah suka jika Nabi bilang, Nafisa, tenang, saya punya urusan Lalu Nafisa datang kepada Hadijah Bunda, bunda, bagaimana kalau ada laki-laki suka, ah sembarannya, mana ada suka janda orang tua Nabi bilang, iya ada suka, betul kok, betul, eh Alhamdulillah Tapi masalahnya ini yang suka, lebih mudah dari bunda, enggak jadi masalah Tapi ini Anak buah tak Enggak ada masalah Masalah, dia suka jika saya Nabi bilang Nafisa, tenang bunda, saya punya urusan Coba Ini namanya menjaga harga diri dua belah pihak Coba kalau Nafisa mau kasih malu Hadijah Datang ke Muhammad Muhammad, nasuka kau bunda Banyak wanya, peraski Kesempatan kau ambilin uang Banyak, nasuka sekali kau Coba Kalau juga Nafisa mau kasih malu Hadijah, begitu caranya Atau dia kasih malu Muhammad Tapi tidak Kedua belah pihak dijaga harga dirinya Begini mestinya tim sukses Jangan cerita kejelekannya orang Calon ini biarlah Jangan cerita keburukan calon yang lain Lebih baik cerita kelebihan-kelebihan calonnya masing-masing Kalau ada datang Tim sukses Yang cerita kejelekan orang Demi Allah Jangan pilih dia Kenapa? Dilarang dalam agama menjelek-jelekkan orang Bisa ibu? Bisa Betul 300 ribu lewat Sudah Nikah Hadijah 45 tahun Rasulullah 25 tahun Eh Hadijah 40 tahun Rasulullah 25 tahun Selisih 15 tahun Sudah Setelah menikah Hadijah sebelum menikah Hadijah sebelum menikah Itu kaya Kekayaan Medio 22 per 3 Lebih dari setengah barang-barang mewah yang ada di Mekah Miliknya Hadijah Bayangkan Bayangkan Kaya Tapi apa yang terjadi Setelah menikah dengan Nabi Bangkrut Habis duitnya Kasian Suatu kali Suatu kali Nabi tidur di pahanya Hadijah Tidur di pahanya Hadijah Tidur Ibu-ibu sudah pernah kasih tidur di pahanya Ibu-ibu Sudah pernah kasih tidur suaminya di pahanya Bohoh-bohoh Begitu suaminya mau di pahanya Tidur sekali Bagaimana suaminya Kadang selingkuk Ibu kadang tak mengurusi Nah Coba Itu Hadijah ibu Beliau tidur suaminya Lalu dia lihat-lihat suaminya Dengan wajah yang lusuh Capek Bukan jelek ya Capek Kan kentara muka yang capek Seperti mukanya Ustaz Dasar Capek bu Capek betul Dia bilang istriku Mamak nyecek Beg Kasian suamiku Matau Anikasi Sudah Tidur Lalu Hadijah melihat suaminya Dan berkata dalam hati Wahai orang-orang Mekah Ayuhan Wahai manusia Kenapa kau benci betul ini manusia Dia lihat di suaminya Kenapa kau benci betul ini manusia Tidak pernah bicara kasar Tidak pernah nipu kamu Tidak pernah ngambil barang hakmu Tidak pernah merugikan kalian Ini manusia kok kamu benci Hadijah sambil melihat suaminya Menetes air matanya Pas menetes air matanya Jatuh di pipinya Nabi Nabi terbangun Dan melihat Dan berkata Wahai umul mu'minin Ibunya orang Islam Kenapa kau menangis Apa kau menyesal Menikah sama saya Tadi kau perempuan janda Yang dihormati Sekarang kau dihina Gara-gara suamimu saya Apa kau menyesal Karena tadi kau kaya Sekarang kau miskin Hadijah berkata Tidak demi Allah Saya tidak pernah menyesal Menikah sama engkau Ya Muhammad Malah saya bangga Engkau menjadi suamiku Cuma yang aku pikir Saya sekarang sudah tua rentah Sebentar lagi ajal menjemputku Hartaku sudah habis Siapa yang akan menolong engkau Nanti ketika ajal sudah menjemput saya Orang tidak menghina kamu di Mekah Orang masih malu menyerang kamu Karena ada Hadijah Janda bangsawan Mekah yang disegani Bagaimana nanti Kalau saya sudah meninggal Siapa yang tolong kamu Siapa kasihan yang kasih Bantu lagi kau keuangan Lalu Hadijah berkata Ya Muhammad Andai saja besok saya meninggal Engkau kebumikan saya Dan tulang-tulangku Kau bisa jual Jual untuk membantu dakwamu Andai tulangku laku untuk kau jual Jual untuk bantu dakwamu Ya Muhammad Cintanya Hadijah kepada suaminya Kita ibu Bukan cintanya Ajar-ajar suaminya Baru satu jam pergi suaminya menelpon Dimana kau pak Tidak kau lisu Pulang kau Awas kau kau pulang kau Ini Dada disini Moto lolos Ibu Halo ibu Biar ibu jidatnya hitam sholat Semin kamis ibu puasa Ngajar-ngaji di TKTPA Tapi ruido suami tidak ibu miliki Tidak bakal ibu masuk surga Bahkan nabi jelaskan Andai saja boleh manusia Sujud kepada sesamanya manusia Itu istri saya wajibkan Sujud di depan suaminya Kenapa bisa ustad? Karena ibu harus tahu Kami laki-laki suami Tidak boleh masuk surga Sebelum istrinya dulu diperiksa Kalau ibu rajin sholat Ibu rajin puasa Ibu rajin tadarus Suaminya peselingku Suaminya tukan judi Suaminya tidak sholat Suaminya pengedar narkoba Tapi ibu alim Muslimah yang baik Tidak ada urusan Suami masuk neraka Ibu tetap masuk surga Bahkan nabi menjelaskan Istri yang taat sama suaminya Padahal suaminya pembuat maksiat Kata nabi Nih tujuh surga kau masuki Tadahulul jannati bis salam Pilih kau ini tujuh pintu surga Mana kau masuki Meskipun suaminya bajingan Beda kami laki-laki Suaminya ulama Suaminya penceramah Suaminya hafiz Quran Tapi istrinya tidak pakai jilbab Isterinya suka Bertetangga bertengkar Suaminya suka menghasut Suaminya suka mengambil kue Kalau pergi pengantin Isterinya, istrinya, istrinya Ibu-ibu paddoko Yang selalu saya istilahkan Ibu-ibu kolombus Kelompok ibu-ibu pembungkus Pergi pengantin Pergi pengantin Pergi pengantin Tidak boleh ibu kolombus Nah ya Biar sepupu yang punya cara Kalau tidak minta Tidak boleh Nah Kalau istrinya durjana Seperti itu Padahal suaminya ulama Demi Allah Tidak boleh di laki-laki Masuk surga Sebelum dia teman istrinya Masuk neraka Makanya ibu Jangan sakiti Perasaan suami Susah jadi suami ibu Kami tanggung dunia akhirat Ini suka dia takut-takuti suaminya Kalau ada tamunya suaminya Dia tidak ngomong Tapi matanya Ada juga industri begitu Dia pelototi mata suaminya Ada begitu disini tuh Ada Ada Makanya ibu ketawa Anu ibu dik Saya isin dulu Pergi sama temanku Nah Suha'alallah Hadijah Itulah hadijah Karena waktu yang terbatas Ibu Berapa jam ibu menunggu 4 jam Kalau ibu menunggu ikhlas Itu yang nambah-nambah amal Tidak ada yang sia-sia dalam islam ibu Tidak ada yang sia-sia Menunggu dakwah itu amal Ibu menunggu Saya juga menunggu pesawat tadi Coba sama-sama menunggu Sampai lagi tadi Di pesawat di atas udara Lama dia putar-putar Kubayangkan lagi Mamaknya C Bagaimana kalau saya mati Siapa yang Eh janda istriku masih muda Coba Sampai disini Langsung disuruh cerama Ibu cuma diam-diam ketawa Minum Saya puasa ibu Siapa tau Ada yang mau traktir Saya buka puasa Ibu rahmat mas'ud Tadi sudah telpon saya Ustaz Buka di rumah Bahkan kepiting Karena beliau itu Tahu betul kesenangan saya Kepiting Masih muda ibu Kolesterol Baca bismillah Lari kolesterol Setan aja dikasih lari Itu bukan Bismillah Apalagi cuma kolesterol Nah sudah Nah Ketika Khadijah Radiyallah Istri Nabi Sakaratil maut Madangi Waktu itu Nabi usianya 45 tahun Khadijah 65 tahun Bayangkan ibu Khadijah sebelum menikah Sama Nabi Kaya Tapi ketika Khadijah Sakaratil maut Baju yang dia pakai Baju yang sudah Delapan kali tambal Tau tambal Tau Bahasa Perancisnya Tepengi Robek Tambal Robek Tambal Robek Tambal Delapan kali tambal Dan tambalan yang terakhir Tambalan ke delapan Tidak lagi pakai kain Kenapa? Tidak ada lagi kainnya Khadijah Akhirnya apa? Khadijah menambal bajunya Yang bolong ke delapan kalinya Dengan cara apa? Dengan pelepah daun kurma Miskin Ada kira-kira ibu-ibu Mau begini? Kaya Sudah menikah Langsung miskin Nabi bilang Gara-gara kaum itu Suami kot dalam Saya banyak Nauanku tadi Kau kasih miskin Keluar kau dari rumah Khadijah tidak Masya Allah Khadijah ketika Sakaratil maut sakit Dia panggil anaknya Siapa namanya anaknya? Fatima As-Sahra Dia panggil Fatima Ta'al Anakku sini dulu Dengar ini baik-baik Sini dulu nak Ya bunda Sampaikan ke bapakmu dulu nak Kau pergi mintakan kat Serban Tau Serban? Tau Serban? Itu seperti nak pakai Pak Nur Hadi Serban Tapi itu kan gaya-gaya Serban Kata Khadijah Fatima Loh kaya-gaya Loh kuambukmu nak Loh ngak Serban Nakku Kau pergi dulu ke bapakmu Mintakan saya Serbannya Yang selalu dia pakai Terima Wahyu Saya mau pakai Kain kafan Mudah-mudahan Kain kafanku Itu yang selalu dia pakai Terima Wahyu Allah tidak menyiksa saya Dari azab neraka Dan kubur Lalu Fatima berkata Mak Kita yang pergi minta Nak bilang Khadijah Saya malu minta Sama bapakmu nak Masya Allah Ada disini malu minta Sama suaminya? Ada? Jangan nak minta Nak curi Sudah nak sembunyi Suaminya nak dapat Nak perisah Semua dompetnya Kayak pencopet Sampai-sampai ada suaminya Dia bilang Nabi yang istri Nak simpang wanya ibu Dibawa bantal Dibawa tempat tidur Dibawa plastik Dibawanya lagi tuh Dibawanya lagi tuh Eh ano Eh dos-dos Dibawanya lagi Nak bungkus plastik Empat lapis Dia bilang Dah dapat istrinya Langsung istrinya bilang Pak Uang apa ini? Langsung dia bilang Suaminya Uang sial Maksudnya apa? Baten aku sembunyi Kau dapat ji Ini ibu-ibu Sekarang ini pandai cari uang Iya toh? Pandai cari uang Dimana saja disembunyi Dia dapat semua Hadija Apa kata Hadija Saya malu Minta sama bapakmu Bayangkan Habis hartanya Untuk nopang suaminya Minta serban Malu Bayangkan Didengar sama Nabi Dengar sama Nabi Nabi lalu datang istrinya Ya umul mu'minin Habis hartamu Untuk bantu dakwah Capuk waramparamu Mal Allah Tulung Hanya inikah serban Yang kau minta Dan itu pun kau Malu menyatakannya Nabi menetes Air matanya Lalu Kata Hadija Saya minta kain serban Yang engkau selalu Bakaik nerima wahyu Mudah-mudahan Kain serban itu Jadi kafanku Sehingga saya Tidak tersiksa Di alam kubur Mendengar itu Datang Jibril Datang Jibril bu Jibril sampaikan Kepada Nabi Ya Muhammad Sampaikan Kepada Hadija Masya Allah Karena Jibril Tidak boleh langsung Bicara sama Hadija Kenapa? Hanya Jibril boleh berbicara Kepada Nabi dan Rasul Namun manusia tidak boleh Jibril sampaikan Kepada Nabi Ya Muhammad Sampaikan kepada Hadija Ada salam dari Allah Untuk Hadija Masya Allah Allah yang titip salam Sama Hadija bu Luar biasa Kita saja titip salam Dari orang lain Sudah senang Saya bayangkan bu Saya pernah terima Ucapan Selamat hari raya Dari Pak Yusuf Kalla Ucapan selamat Hari raya Istana wakil Presiden Republik Indonesia Dengan ingin menyampaikan Selamat hari raya Idul Fitri Mohon maaf lahir batin Takabla Allah Minna wa minkum Salam hormat Yusuf Kalla Wakil Presiden Republik Indonesia Kepada sodara Das Atlati Seterima itu bu Saya buka Saya kasih lihat Semua sepupuku di kampung Hei Takut culi capuk Hei Lihat kau Sepupuku ni Lihat kau Itu baru manusia Kita sudah bangga Allah yang titip salam Kepada Hadija Ya Muhammad Sampaikan ada salam Dari Allah Dan sampaikan Kepada Hadija Allah sudah sediakan Istana dalam surga Subhanallah Sudah dalam surga Istana lagi Sampaikan kepada Hadija Allah sediakan istana Untuk Hadija Yang terbuat dari Mutiara Tidak terbuat dari jamrut Tidak terbuat dari emas Tidak terbuat dari nikel Terbuat dari apa Nabi Jibril katakan Terbuat dari Mutiara Kenapa? Hadija punya sifat Mutiara Apa sifat Mutiara? Ibu tahu Mutiara? Hidup di dasar laut Yang masuk ke dalam Perutnya pasir Yang masuk ke dalam Tanahnya kerikil-kerikil Tapi setelah masuk Dalam perutnya Hadija Perutnya Mutiara Apa yang keluar? Tadi keluar pasir Tadi keluar Kerikil-kerikil batu Apa yang keluar Setelah dia buka Cangkangnya Apa yang keluar? Mutiara Artinya Hadija Tidak pernah cerita Keluhannya kepada orang lain Ini yang ibu-ibu Banyak miliki sekarang Suka cerita Kelemahannya Suka cerita Masalahnya rumah tangga Kepada orang lain Bahkan lebih aneh lagi Dia cerita Kelemahan suaminya Di Facebook Bu Apa ada manusia Tidak punya masalah? Ibu kira-kira Yakin gak Hadija penuh Dengan masalah Dalam hidupnya? Hadija Banyak masalahnya Dalam hidup Beliau Kadang kalah Melihat Rasulullah Kelaparan Di depannya Nampak Rasulullah Sampai pucat Beberapa kali Tidak makan Beliau melihat Dengan mata kepalanya Rasulullah Dikina oleh pemannya Dilihat dengan mata Kepalanya sendiri Hadija Apa dia pergi cerita? Tidak Jadi kalau ibu Mau punya sorga Istana dalam sorga Maka ibu punya Sifat seperti Hadija Apa sifatnya Hadija? Jangan suka Cerita kelemahan Rumah tangga Apa tidak boleh Mengeluh? Boleh Apa tidak boleh Curhat? Boleh Apa tidak boleh Mengungkapkan Perasaan? Boleh Tapi kemana? Kepada Allah Yang dilarang Cerita ke Medsos Cerita ke Tetangga Ibu Ibu Ada disini Tidak ada masalahnya? Oh Dalam rumah tangga Ibu Semua orang punya masalah Contoh Dia bilang Enaknya itu Ustaz Kenapa? Ih Gaganya Suaminya Ih ibu Suami gaga Masalah Kenapa? Dia goda orang Apalagi Kalau istrinya jelek Lebih masalah Lagi itu Suami gaga Istri jelek Masalah Berarti bagus Kalau suami jelek Ustaz Suami jelek Dihina orang Kita lagi malu Jalan sama dia Duluan aja pak Saya menyusul Suami gaga Masalah Suami jelek Masalah Berarti bagus Kalau tidak ada suami Ya bagus ibu Nabi lagi Ke orang gasturi Gadis tua Republik Indonesia Ayo Bagus kalau banyak suami Lebih masalah lagi Coba Tidak ada orang Tidak ada masalah Dulu waktu mau menikah Apa masalahnya Mudah-mudahan dapat jodoh Dapat suami Ada masalah Selesai masalahnya Tidak Mau punya anak Punya punya anak Selesai masalahnya Tidak Mau punya rumah Sudah punya rumah Selesai masalahnya Mau punya mobil Punya mobil Selesai masalahnya Tidak Bayar cicilannya Maka Hadijah pun demikian Tapi Hadijah Ketika ada masalahnya Beliau ngadu kepada Allah Kita Ada masalah Ambil HP Update status Dia cerita Semua jeleknya Suaminya Tidak kusangka Kau begitu Waktu kau dulu Melamar saya Begitu sopan Sekarang kau Kasarnya Minta ampun Semua Teman Facebooknya Tau Dia pergi cerita Sama tetangganya Wih suamiku kok Gini ya Dulu waktu masih Dia tibinang saya Dia pacari saya Sopannya Hati-hati Dek Pelan-pelan Dek Wadah batu Di depan Hati-hati Itu waktu Masih gadis Sekarang sudah Anak punya Tiga Tahan tuh kaki Kuna bilang Dimana kau simpan Matanya dong Nah Jangan cerita Kejelekan suami Ke orang lain Lelek Nganak Ngadu Kepada Allah Ya Allah Begitu baik Suami saya Dari tahun pertama Sampai tahun 10 Setelah ini Ya Allah Setelah terpilih Jadi anggota DPR Setelah bagus Rumahnya Setelah bagus Dia punya mobil Sepertinya Dia mulai terpikat Terpikat Sama wanita lain Ya Allah Bukan saya Bu Bukan juga Pak Nur Hadi Ya Allah Engkau yang menitipkan Rasa cinta Dalam hati suamiku Pelihara cintanya Kepada aku Ya Allah Jangan engkau Palingkan hatinya Ke orang lain Buat dia pusing Kepalanya Kalau dia tidak Lihat saya 24 jam Boleh doa Begitu Nganadu Kepada Allah Ya Allah Saya lihat suamiku Makin hari Makin kasar Ya Allah Aku tidak mampu Mendidiknya Ya Allah Tapi engkau yang Beri hidayah Berikan hidayah Kepada suamiku Ya Allah Supaya dia menjadi Suami yang menjadi Imamku Dunia akhirat Jangan pergi cerita Sama tetangga Itu suamiku Pelitnya Sudah pelit Kalau tidur Ngorok Sudah itu keluar Lagi nyiurnya Bele-bele Kamu di cerita Bertengkar sedikit Langsung dia telpon Mamaknya di Sulawesi Mak Suamiku begini 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 Jangan Jangan Minta pertolongan Allah Allah cuma minta Minta Kepada aku Saya yang selesaikan Masalahmu Ayo Minta berdoa Kepada Allah Dan berdoa Tidak harus Bahasa Arab Ada yang selalu Bila Ustaz Apa doanya Suamiku ini Sudah mulai Lain-lain Doanya Satu Perbaiki pelayanan Ini rahasia Laki-laki Bu Yang kedua Hormati Mertuanya Muliakan orang tuanya Saudaranya juga Yang ketiga Ibu harus selalu cantik Di rumah Yang keempat Jangan bicara kasar Sama suami Kalau ibu Mampu lakukan ini Suami mau kawin lagi Maka ada yang Bantu ibu Siapa Mertua Maka datanglah Mamaknya Hei Agak si melomak Bene Apa lagi Kau mau kawin lagi Coba lihat Istrimu Bagusnya Masya Allah Kalau saya datang Kebalik papan Saya belum bangun Sudah siap Sarapan Saya tidak pernah Kasar bicara Sama saya Adik-adikmu Dihormati Kau mau kawin lagi Belum tentu Kau dapat Perempuan Lebih baik dari dia Tapi ini Datang Mertuanya Kasar Ngomong Baru tiba Dia bilang Kapan pulang ibu Pintu bunyi Terus Pak Tidak pernah Dihargai Saudaranya Maka begitu Pulang kampung Ke Sulawesi Apa Bila mamaknya Saya kasih sekolah Kau itu tinggi-tinggi Supaya tidak Hormati Kau orang Kenapa Justru istrimu Tidak hormati Apa itu Istrimu itu Tidak hargai Saya Tidak hargai Saudaramu Padahal kau yang carikan Sudah Kami makan lagi Kalau perlu Sembunyi-sembunyi Kau saja Masih mau Kau Sip Tidak Itu Laki-laki Terbantu Perempuannya Ini Rantas Kita di rumah Bajunya Seadanya Pakai Duster tinggal Sebelah Ada Ada Bat Dap Picahnya Nak Kasih Bontek Matanya Pegang Remote Kontrol Nonton Televis Nangkap Kakinya Nangkap Kalipaknya Menguap Bagaimana Suami Tidak Stres Naki-raki Kingkong Gagahnya Hari ini Dan sudah bilang Suaminya Berarti Saya jelek Kemarin Ayo ibu Pertama Sifat Hadijah Merahasiakan Kekurangan Dan Kelemahan Rumah tangga Jangan Cerita ibu Cerita boleh Kemana Kepada Allah Minta kepada Allah Minta tolong Kibu Kalau Allah Yang tolong Kibu Biar perempuan Apa yang goda Suami Tidak akan berhasil Kenapa Allah yang Lindumi suami Rejeki Allah yang Mengatur Berdoa Kepada Allah Suami Pergi Cari Nafkah Apakah Sebagai Sopir Apa Sebagai Nelayan Apa Saya Politisi Apa Pendagang Apa Saja Kerjanya Suami Istri Yang Baik Pergi Suaminya Tinggal Istrinya Sholat Duhat Di rumah Selesai Dia Sholat Duhat Dia Berdoa Kepada Allah Ya Allah Engkau Yang Menentukan Dan Mengatur Rejeki Suami Saya Jika Resikinya Masih Di Berkah Coba Ibu Tidak Harus Bahasa Arab Nangis Kepada Allah Nangis Kepada Allah Bahasa Bugis Boleh Daripada Bahasa Arab Tidak Ditahu Artinya Malaika Apa Maksudnya Ibu Dia Mau Doa Bukan Rejeki Dan Minta Hujan Tidak Harus Bahasa Arab Boleh Ibu Berdoa Begini Bo Dengar Ya Allah Engkau Sudah Tahu Apa Masalah Aku Ya Allah Engkau Melarang Saya Minta Tolong Kepada Manusia Engkau Melarang Saya Menyembah Kecuali Kepadamu Ya Allah Maka Saya Datang Kepadamu Mengadu Ya Allah Selesaikan Masalah Aku Ini Ya Allah Sudah Itu Berikutnya Didi Anak Dengan Bain Bu Pakai Filosofi Seperti Mama Saya Biar Saya Miskin Biar Wendada Sekolahku Tapi Ku Urus Anakku Baik Baik Mudah Mudahan Anakku Nanti Angkat Derajakku Ibu Kan Tak Mungkin Jadi Camat Ibu Tak Tak Mungkin Mungkin Jadi Bupati Susah Ibu Tak Mungkin Tapi Didi Anak Dengan Baik Anak Tan Nanti Jadi Bupati Susah Jadi Pengusaha Tanker Punya Kapal Tongkam Punya Kapal Agaknya Susah Doakan Didi Anak Mudah Tidak Mungkin Menjadi Dokter Ibu Tidak Mungkin Maka Berdoa Didi Anak Mudah Mudahan Anak Tak 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 Ibu Silahkan Kerja Apa Saja Mau Berpartisipasi Dunia Apa Saja Tapi Ingat Fungsi Ibu Ada Dua Satu Sebagai Istri Dua Sebagai Ibu Untuk Anak Tidak Ada Gunanya Sukses Segala Galanya Kalau Anak Berantakan Contoh Ibu Ini Sudah Kejadian Ibu Kejadian Ini Ini Ada Anak Yang Curhat Sama Saya Usia 15 Tahun 15 Tahun Ustaz Hamil Pacarku 15 Tahun Saya Bilang Cewek Berapa Satu Kelas Sama Saya SMP Saya Bilang Kasih Bicara Saya Bapak Harus Kasih Nikah Saya Tidak Tahu Apa Dia Kasih Nikah Sekarang Lalu Saya Penasaran Berapa Perempuan Kau Kasih Begitu Sudah Lima Ustaz Baru Pini Hamil Satu SMP Kelas Lima Lima Tahun Lima Tahun Lalu Saya Tanya Bagaimana Caranya Anda Masuk Akal Kok Dimana Masuk Hotel Kan Masih Kecil Apa Dia Bilang Di Rumahnya Itu Perempuan Saya Kasih Gitu Saya Tanya Kenapa Bisa Dia Bilang Saya Sudah Tahu Jam Berapa Orang Tuh Tuh Tidak Ada Di Rumah Maka Ibu Tidak Ada Gunanya Cari Uang Kalau Rumahnya Ibu Tempat Tidurnya Anak Gadis Tak Yang Dibelikan Mahal Dibikin Kamar Kasih AC Kasih Kipas Lalu Anak Laki-lakinya Orang Tiduri Anak Gadis Tak Di Rumah Itu Fungsinya Ada Perempuan Di Rumah Jelas Ibu Ya Itu Bukan Cuma Satu Yang Begitu Banyak Yang Curhat Sama Saya Ibu Soal Begitu Maka Ibu Didi Anak Ya Menurut Quran Ibu Itu Istri Itu Fungsinya Katifun Apa Itu Katifun Satu Diartikan Ketek Kalepa Apa Gendong Anak Fungsinya Ibu Sekarang Siapa Yang Gendong Anak Kareta Dorong Dorong Sambil Menyanyi Dorong Tak Pernah Gendong Anaknya Maka Jangan Heran Anak Sekarang Tidak Dekat Hubungannya Sama Orang Tuanya Gara Gara Tidak Pernah Gendong Gendong Anak Masih Dua Tahun Nak Kasih Paut Apa Itu Pendidikan Usia Dini Empat Tahun Nak Kasih Masuk TK Tujuh Tahun SD Kapan Kita Didik Anak Tak Cepat Sekali Nambil Orang Gurunya Didik Pendidik Sebaik Baiknya Bukan Gurunya Tapi Ibunya Yang Kedua Fungsi Ibu Menurut Quran Apa Itu Katipun Diartikan Dada Apa Itu Menyusui Siapa Yang susui Anak Tak Siapa Sapi Airnya Nak Tak Sifatnya Seperti Sapi Ya Sekarang Tidak 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 Bila Anu Biar Seksi Bahkan Ibu Ibu Milenial Tidak Tidak Nah Ibu Bapak Karena Waktu Yang Terbatas Insyaallah Lain Waktu Dan Kesempatan Kita Akan Lanjutkan Saya Menitipkan Jadilah Istri Seperti Khadijah Insyaallah Ibu Kalau Ibu Susah Ibu Sabar Suami Tidak Solat Ibu Sabar Suami Tidak Tentu Pekerjaan Ibu Sabar Maka Allah Janjikan Allah Bersama Sub indo by broth3rmax